Dia adalah Percy Jackson, saat ini Percy baru berumur 12 tahun dan dia sudah mengalami banyak hal yang tidak dialami semua anak seusianya. Salah satunya adalah Percy seringkali melihat makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Akibat dari hal itu juga membuat guru dari sekolahnya sering membawa Percy menemui psikiater untuk memeriksa pola pikir dan kerja otak pada kesehatan emosionalnya. Namun tidak ada masalah apapun pada itu semua. Menurut si psikiater, apa yang dilihat Percy hanyalah imajinasinya. Percy kini tumbuh semakin dewasa. Ia selalu merahasiakan apapun yang dia lihat atau ia alami dari semua orang. Membuat Percy terpaksa bersekolah di asrama, meskipun ia tetap dijauhi oleh teman-temannya kecuali Groover yang setia mendengarkan apapun cerita Percy. Suatu hari saat Percy bersama semua teman sekelasnya melakukan study tour di museum untuk mempelajari mitologi Yunani, Percy mendapat teguran dari Nyonya Dots, salah satu guru yang memintanya agar fokus dalam mengenal sejarah Yunani. Kemudian Tuan Brunner datang dan meminta semua murid untuk tidak mengganggu Percy, serta memberikannya sebuah pena. Pada jam istirahat, tiba-tiba Percy dan Groover mendapat gangguan dari murid lain. Hal tersebut membuat Percy jengkel. Lalu saat ia berusaha untuk menegurnya, tidak sengaja Percy mendorong murid itu ke air mancur, tanpa menyentuhnya sama sekali. Kejadian barusan sontak membuat suasana di sekitar Percy berubah mencekam. Pena yang diberikan kepadanya mulai bergetar, bersamaan dengan sosok Nyonya Dots yang berganti menjadi setengah kelelawar dan mendekati Percy. Semua orang yang ada di sekitarnya seolah tidak menyadari hal tersebut. Dan hanya Percy yang bisa melihat serta mendapat serangan langsung dari Nyonya Dots. Beruntung, tanpa Percy sadari, pulpen yang diberikan Tuan Brunner berubah menjadi sebilah pedang emas dan berhasil menghabisi Nyonya Dots. Akibat dari kejadian barusan, membuat Percy dan Groover lagi-lagi dipanggil ke ruang kepala sekolah. Percy coba mengelak dengan berkata kalau dia tidak menyentuh murid sebelumnya hingga jatuh ke dalam air mancur. Akan tetapi, Groover justru membuat keadaan menjadi sangat buruk dengan berterus terang jika Percy memang benar melakukan hal tersebut. Alhasil, Percy pun dikeluarkan dari asramanya. Setibanya di rumah, Percy kembali dihakimi oleh ayah tirinya. Namun, Percy tidak ingin memperbesar perdebatan ini dan memilih pergi menemui ibunya yang sedang asik menikmati hujan di teras rumah. Ibu begitu khawatir setelah mendapat kabar jika Percy dikeluarkan dari asrama. Akan tetapi, ibu tetap mempercayai Percy bahwa ia tidak akan melakukan tindak kekerasan kepada siapapun jika Percy tidak terpaksa melakukannya. Kemudian, Percy menceritakan kepada ibu jika belakangan ini sesuatu yang selalu ia anggap hanya imajinasinya belakang berangsur-angsur menjadi kenyataan. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba ibu mengajak Percy untuk pergi menuju Montok, sebuah dusun di ujung timur pantai selatan Long Island, Amerika Serikat. Ibu sengaja mengajak Percy ke tempat ini dengan tiba-tiba, karena sebenarnya ibu ingin membeberkan kenyataan yang tidak pernah diketahui oleh anaknya. Ternyata selama ini, Percy adalah anak manusia setengah dewa, atau biasa disebut dengan demigod. Semua cerita dalam mitologi Yunani yang menerangkan tentang keberadaan para dewa, monster hingga makhluk legenda adalah nyata. Begitupun dengan kisah mengenai dewa yang menjalin hubungan asmara dengan manusia hingga mereka menghasilkan keturunan benar adanya. Percy merupakan salah satu anak dari keturunan dewa tersebut. Setelah demigod mencapai usia tertentu, mereka mulai memahami siapa jati dirinya, dan kekuatan mengerikan pun semakin tertarik pada kehadiran mereka. Itulah yang selama ini Percy alami. Dan itu juga yang menyebabkan demigod tidak akan pernah aman di dunia manusia. Belum sempat ibu memberitahu siapa dewa yang menjadi ayah kandung Percy, tiba-tiba Groover datang meminta Percy dan ibu agar segera bersiap meninggalkan tempat ini. Karena ia merasakan kekuatan jahat yang tidak terdeteksi mulai mendatangi mereka. Dalam perjalanan, barulah Groover berterus terang kepada Percy jika selama ini dia adalah seekor satir yang berusaha untuk menjaga, melindungi, serta menuntun Percy menuju tempat perlindungan para demigod. Sebenarnya, semua yang Percy lihat dan alami selama ini adalah kenyataan, termasuk Nyonya Dodds yang berubah menjadi monster kelelawar untuk menyerangnya. Namun, Groover merahasiakan hal tersebut demi melindungi Percy, dan ia juga sengaja membuat Percy dikeluarkan dari asrama untuk membawanya menuju tempat perlindungan. Tidak lama kemudian, kekuatan jahat berbentuk monster Minotaur datang mengincar Percy. Ibu dengan segala kemampuan menyetirnya coba menghindari kejaran Minotaur meskipun berakhir terguling ke dalam hutan. Monster Minotaur yang dikenal tidak akan membiarkan targetnya lolos masih terus mengejar Percy. Beruntung, tempat perlindungan demigod sudah dekat, dan demi keselamatan anaknya, ibu meminta Groover berjanji agar terus melindungi Percy apapun yang terjadi. Kemudian, beliau berinisiatif mengalihkan perhatian Minotaur selagi Percy dan Groover pergi menuju tempat perlindungan. Naas aksinya justru membuat nyawa ibu sendiri dalam bahaya. Ia berhasil ditangkap Minotaur dan tewas dalam satu serangan. Melihat hal tersebut, Percy tidak tinggal diam. Dia pun kembali untuk menghabisi Minotaur menggunakan pedang emas pemberian Tuan Brunner. Percy berhasil mematahkan salah satu tanduk Minotaur menggunakan pedang emas. Ia menaiki tubuhnya dan memanfaatkan tanduk tersebut untuk menghabisi Minotaur. Tidak lama setelah itu, Groover membawa Percy pergi mengasuki tempat perlindungan dan mengobati luka di tubuhnya. Kejadian semalam membuat Percy seperti anak ayam kehilangan induknya. Percy bahkan berencana akan menemukan ayah kandungnya di tempat perlindungan ini. Dewa pertama yang Percy temui dan ia anggap sebagai ayahnya adalah Tuan Dionysus. Beliau merupakan dewa anggur atau arak dan selalu diasosiasikan sebagai dewa pesta. Dionysus memanfaatkan kepolosan Percy dan mengaku-ngaku kalau dia adalah ayahnya. Ia lalu meminta Percy untuk mengambilkannya arak di gudang jika mau mendapat pengakuannya. Beruntung Tuan Brunner dengan wujud aslinya yang merupakan sentaur datang mencegah Percy melakukan hal tersebut. Ia kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya Dionysus bukanlah ayah Percy. Ia sengaja memanfaatkan Percy agar ia mendapatkan arak yang sebenarnya dewa Zeus larang untuk dikonsumsi oleh Dionysus. Demigod boleh melakukan hal-hal untuk para dewa yang padahal para dewa dilarang untuk melakukannya. Sebagai pendatang baru Tuan Brunner mengajak Percy berkeliling tempat perlindungan dan menjelaskan kepadanya jika tempat ini merupakan lembah suci. Manusia tidak bisa melihatnya, monster tidak bisa memasukinya, dan dunia tidak dapat menyentuhnya. Tempat perlindungan sepenuhnya dikelilingi oleh kabut ajaib. Dan kabut itu juga yang menutupi wujud asli pada dewa dan monster yang masuk ke dunia manusia. Keajaiban di dunia para dewa ataupun benda-benda yang ada di dunia tersebut tidak mematuhi hukum fisika dunia manusia. Mereka bekerja secara ajaib sesuai dengan kemauan penggunanya. Tuan Brunner kemudian mengajak Percy menuju kem milik 12 dewa Olympus. Semua kem tersebut sengaja dibangun untuk mereka para demigod yang sudah mendapat pengakuan dari dewa atau dewi sebagai anak mereka. Tetapi karena Percy belum mendapatkan pengakuan dari ayahnya, bahkan belum mengetahui siapa dewa tersebut, Percy akan ditempatkan di kem Hermes, sang dewa pembawa pesan. Kem ini sengaja dibangun untuk anak-anak Hermes dan para demigod yang belum mendapat pengakuan. Percy mendapati barang miliknya termasuk klereng pemberian ibunya. Ia juga mulai berkenalan dengan salah satu demigod bernama Luke yang merupakan keturunan dewa Hermes. Di lain sisi, Groover pergi mendatangi pertemuan para satir dan sentaur. Dari perkumpulan tersebut, Groover mendapati kenyataan bahwa ada kejanggalan pada kematian ibunya Percy. Kemarin setelah Minotaur menghabisi beliau, ibu Percy nampak hancur seperti debu, mirip dengan cara matinya Nyonyadut dan Minotaur saat dihabisi oleh Percy. Tuan Brunner dan Dynisus yang sudah lebih dulu mengetahui kejanggalan tersebut, meminta Groover agar diam dan merahasiakannya dari Percy selagi mereka mencari tahu penyebabnya. Keesokan pagi, Luke membawa Percy ke tempat pelatihan. Dalam perjalanan ke sana, Percy mendapat gangguan dari salah satu demigod bernama Claris, anak Ares, sang dewa perang. Baginya, kehebatan Percy mengalahkan Minotaur hanya keberuntungan belaka. Jika Percy ingin mendapat pengakuan dari para demigod, dia harus bisa berjuang untuk kejayaan dirinya sendiri dan memiliki kemampuan khusus dalam menggunakan senjata. Mendengar hal tersebut membuat Percy bersemangat untuk berlatih dan mengasah kemampuan dalam dirinya. Kemudian, Percy pun mencoba kemampuannya dalam memanah dan menempa pedang. Tapi, ia tidak berbakat dalam dua hal itu. Malam harinya, Percy berdoa untuk ibu dan bercerita mengenai dirinya yang diterima dengan baik oleh teman-teman barunya di Camp Hermes. Dia juga berjanji akan menemukan ayah agar pengorbanan ibu tidak sia-sia di alam sana. Sepulang berdoa, Percy dihadang oleh Claris bersama dua temannya. Mereka merasa semenjak Percy berhasil menghabisi Minotaur, gayanya mulai petantang-petenteng di tempat perlindungan ini. Namun, Percy menganggap kalau perkataan Claris terlalu berlebihan. Yang padahal selama berada di sini, Percy ngerasa biasa-biasa aja. Saat Claris dan teman-temannya akan mencelupkan kepala Percy ke kloset, tiba-tiba air di dalamnya justru menyerang mereka bertiga. Percy pun tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Namun, berkat serangan air itu, ia selamat dari kejahilan Claris dan kawan-kawannya. Tiba-tiba di pintu masuk, muncul demi guideline bernama Annabeth yang serta-merta meminta pertolongan Percy untuk memenangkan sebuah pertandingan memperbutkan bendera. Pertandingan tersebut merupakan perang tanding seluruh kamp untuk memperoleh kejayaan. Dan kebetulan, Annabeth adalah kepala kealian tiap peserta di kamp Athena. Luke adalah salah satu peserta dari kamp Athena. Dia kemudian menjelaskan bahwa dahulu kala Dewa Zeus, Poseidon, dan Hades menyadari jika anak-anak mereka tumbuh dengan kekuatan yang sangat besar. Dan semenjak saat itu, mereka bertiga berjanji tidak akan menjadi ayah lagi seumur hidup. Namun, suatu saat Zeus melanggar aturannya sendiri nih dan berhasil membuat seorang demigod wanita bernama Thalia. Yang membawa petakah dengan kemunculan monster di dunia manusia hingga merenggut nyawanya. Beruntung, Luke dan Annabeth berhasil selamat. Hingga mereka berdua tiba di tempat perlindungan. Setelah beberapa waktu di tempat perlindungan, Annabeth mendapat sebuah ramalan yang memberi tahu jika tempat perlindungan ini akan kedatangan seorang demigod yang ditakdirkan untuk melakukan misi. Demigod itu akan menyelesaikan misinya dan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Itulah sebabnya Annabeth selalu memperhatikan Percy semenjak tiba di tempat perlindungan. Karena ia terus mencari demigod yang dimaksud oleh ramalan tersebut. Pertandingan memperebutkan bendera dimulai. Tuan Brunner menjelaskan jika ini adalah pertandingan tim. Setiap tim yang berhasil merebut bendera dari tim lawan lebih dulu dan membawanya ke seberang sungai menjadi pemenangnya. Segala cara boleh mereka lakukan. Tetapi tidak ada yang boleh melukai apalagi sampai membunuh. Setiap tim mulai pergi ke posisi masing-masing. Annabeth mengajak Percy menempati posisinya dan meninggalkan ia seorang diri di sana. Luke bersama timnya melakukan penyerangan menghadapi tim lawan. Sementara Percy... Aduh, tiba-tiba Clarice bersama dua kawannya yang semalam datang. Dia berencana akan membalaskan perbuatan Percy tidak peduli meskipun Percy harus terluka. Menghadapi tiga demigod seorang diri bukanlah keputusan yang tepat. Untuk itu, Percy memilih kabur dan menghindari pertarungan tersebut. Sayang, aksi pelariannya berhasil dihentikan tepat di tepi sungai. Clarice dan kawan-kawan kembali menyerang Percy dan meninggalkan banyak luka di tubuhnya. Kemudian, saat Percy mulai semakin terpojok, dia berhasil membalikan keadaan dan mematahkan senjata kesayangannya Clarice. Dari belakang, tim Percy yang dipimpin Luke berhasil mendapatkan bendera milik tim Clarice. Kemenangan mereka menghentikan aksi cupu Clarice dan dua temannya. Tanpa diketahui oleh siapapun, rupanya Annabeth sedari tadi mengikuti Percy dan menyaksikan aksi pertarungannya dengan Clarice. Ia sengaja membiarkan Percy melakukan perlawanan seorang diri untuk melihat kemampuan bertarungnya. Dan secara mengejutkan, Annabeth mendorong Percy hingga masuk ke dalam sungai. Apa yang dilakukan Annabeth bukanlah tanpa alasan. Perbuatan Annabeth berhasil membuat Percy akhirnya mengetahui. Jika selama ini, dewa yang menjadi ayahnya adalah Poseidon, sang dewa laut. Dan berkat Annabeth juga, Percy mendapat pengakuan dari Poseidon. Percy adalah satu-satunya anak Poseidon di antara para demigod yang ada di dunia ini. Percy juga kini mendapatkan kemampu miliknya sendiri. Dan persis satu-satunya harapan Poseidon untuk mencegah pecahnya peperangan. Peperangan itu terjadi akibat kebencian Zeus terhadap Poseidon. Dan menuduh anak Poseidon telah mencuri petiri miliknya. Yang mana padahal petiri milik Zeus telah dicuri oleh Hades, sang dewa dunia bawah. Penguasa alam kematian. Nah, karena ia membenci Zeus dan Poseidon, Hades pun membiarkan perseturuan di antara mereka berdua terus berlangsung. Dan tidak peduli dengan peperangan yang bisa menghancurkan alam semesta. Kemudian muncul ramalan yang menyatakan bahwa anak Poseidon akan menjalankan misi Demi menghentikan peperangan mereka yang terjadi saat titik matahari berlangsung. Dan itu akan terjadi dalam tujuh hari lagi. Awalnya Percy tidak ingin menerima misi tersebut. Mengingat Poseidon tidak pernah ada untuk hidupnya. Namun Groover tiba-tiba datang dan memberitahu kebenaran bahwa ibu Percy tidaklah tewas. Melainkan Hades telah menculiknya ke dunia bawah. Percy seketika mengubah pikirannya, ia berencana menjalankan misi dalam ramalan. Demi menyelamatkan ibu di sana. When do we leave? Percy diminta datang ke sebuah ruang untuk bertemu dengan Oracle sang peramal. Setibanya di sana, Percy mendapat peringatan jika misinya ini bukanlah hal mudah. Karena dalam perjalanan, dia akan dikhianati oleh salah satu sahabatnya sendiri. Oleh karena itu, Percy pun memilih Annabeth sebagai mentor dalam perjalanan. Dan Groover sahabat yang sudah lama menemaninya untuk menjalankan misi ini bersama-sama. Tuan Brunner lalu memberitahu Percy bahwa satu-satunya cara memasuki dunia bawah adalah melewati pintu alam baka yang berletak di Los Angeles. Beliau pun tidak lupa membekali Percy uang jajan dan sekantung koin emas. Tiba-tiba, Luke datang memberikannya sepasang sepatu terbang kepada Percy. Ia juga memberitahu jika koin emas itu bernama Golden Drachma, yang berguna saat Percy memasuki bawah tanah. Sebelum berangkat, Annabeth sempat menatap ke sebuah pohon yang ternyata pohon ini adalah Thalia. Dulu saat Luke dan Annabeth hampir sampai ke tempat perlindungan, Thalia mengorbankan dirinya menahan para monster. Melihat nyawa anaknya dalam bahaya, Zeus pun turun tangan menyelamatkan Thalia dengan mengubahnya menjadi pohon. Saat berhenti di salah satu race area untuk membeli beberapa cemilan, Groover mengajarkan Percy bahwa monster cenderung lebih bisa merasakan keberadaan demigod sebelum demigod itu bisa merasakan kehadirannya. Terlebih terhadap anak-anak Dewa Zeus, Poseidon, dan Hades yang merupakan para anak terlarang. Seperti yang sedang Annabeth rasakan saat ini, dia berhasil mendeteksi keberadaan Nyonyadods yang merupakan monster kiriman Hades guna mencegah misi mereka. Nyonyadods coba membuat kesepakatan dengan Annabeth, memintanya agar mau menyerahkan Percy dan dia berjanji tidak akan melukai siapapun. Tetapi karena Annabeth sudah pasti tidak akan menyetujui kesepakatannya, Nyonyadods terpaksa menggunakan kekerasan. Perjalanan kembali berlanjut dan memaksa Percy, Annabeth, serta Groover untuk melewati hutan belantara. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Groover mencium aroma makanan yang berasal tidak jauh dari mereka. Groover segera menghampiri asal aroma tersebut, dan mereka mendapati sebuah penginapan terbengkalai yang di dalamnya terdapat banyak patung monster. Nyonyadods yang sedari tadi terus mengikuti mereka juga tiba di sana. Nah, kehadiran mereka semua di sana disambut oleh Medusa, penjaga atau pelindung makhluk mitologi Yunani yang berwujud seorang wanita cantik dengan ular sebagai rambutnya. Dan siapapun yang menatap langsung pada matanya akan berubah menjadi batu. Medusa menawarkan makan siang pada Percy dan kawan-kawan sebagai tanda perayaan bahwa ia telah diklaim oleh Poseidon. Karena gak ada pilihan lain dan keberadaan Nyonyadods yang sangat berbahaya, Percy coba untuk menerima tawaran Medusa lalu masuk ke dalam rumahnya. Setibanya di dalam, Medusa menyiapkan banyak makanan untuk anak-anak. Ia juga senang dengan kehadiran Annabeth yang merupakan anak Dewi Athena. Medusa sendiri begitu mencintai Dewi Athena. Dia mulai menceritakan kisahnya yang mana dulu Medusa adalah seorang perawan cantik dan merupakan pendeta wanita di kuil milik Athena. Karena kecantikannya itu, ia berhasil memikat Poseidon. Hingga suatu ketika Dewi Athena yang juga menaruh perasaan kepada Poseidon menjadi cemburu. Ia pun mengubah rambut Medusa menjadi ular dan menguntuk Medusa sehingga siapapun yang melihat matanya akan berubah menjadi batu. Semenjak hari itu pun, Medusa menaruh dendam terhadap Athena, Poseidon, dan seluruh keturunan mereka. Satu-satunya cara mengalahkan Medusa adalah menyerangnya tanpa melihat matanya. Groover pun berencana menggunakan sepatu terbang untuk mengalihkan perhatian Medusa. Sementara Percy ditugaskan bersembunyi dan menunggu waktu yang pas. Hingga Nabet menghilangkan tubuh Medusa menggunakan topi tembus pandang lalu memenggal kepalanya. Dan sekarang Percy akan memanfaatkan kepala Medusa untuk mengubah Nyonya Doge yang masih menunggu mereka di luar dengan mengubahnya menjadi batu. Setelah mengalahkan Medusa dan mengubah Nyonya Doge menjadi batu, tiba-tiba Percy berencana akan mengirim kepala Medusa ke para dewa menggunakan Hermes Expedisi. Perjalanan misi menuju dunia bawah kembali mereka lanjutkan menggunakan kereta. Saat Percy, Annabeth, dan Groover menikmati sarapan, tiba-tiba seekor monster terbang hingga menghancurkan kabin milik mereka. Hal tersebut membuat petugas keamanan menyalahkan Percy serta kawan-kawan sebagai pelaku perusahaan kabin. Percy berasumsi jika pelaku yang menghancurkan kabin mereka sedang mencari petir milik Zeus. Tiba-tiba salah satu penumpang mendekati mereka dan coba menenangkan petugas keamanan agar tidak menuduh anak-anak sebagai pelaku perusahaan kabin. Beruntung Groover berhasil menyadari jika ada serpian kaca di pakaian penumpang tersebut. Annabeth juga akhirnya mengetahui bahwa penumpang yang ada di hadapan mereka sebenarnya merupakan monster bernama Echina, sang ibu dari semua monster. Serangan tersebut juga berdampak pada kereta sehingga masinis menghentikan kereta di stasiun terdekat. Annabeth pun mengajak Percy Groover segera turun dari kereta dan kabur menuju kuil tempat perlindungan milik Dewi Athena yang sengaja dibangun di tengah-tengah kota. Efek racun dari sengatan monster sebelumnya mulai berdampak pada tubuh Percy. Annabeth berinisiatif membawa Percy ke kolam air mancur untuk menyembuhkan dirinya. Namun sayang upaya ini tidak membantunya sama sekali. Keadaan pun semakin memburuk saat Annabeth dan Groover mendapati Echina yang telah berhasil menemukan keberadaan mereka. Merasa tidak ada pilihan lain, akhirnya Annabeth membawa Percy menuju altar kuil demi meminta bantuan dari Dewi Athena. Saat dalam perjalanan ke altar, Echina bersama monster Chimera memberitahu Annabeth bahwa kiriman kepala Medusa membuat Athena marah kepadanya. Annabeth juga tidak yakin jika Athena akan membantu mereka melawan Echina. Oleh karena itu, dia akan menahan para monster selagi Percy dan Groover pergi meninggalkan altar. Percy yang merasa ini adalah kesalahannya berencana menanggung semuanya seorang diri demi keselamatan teman-teman. Dengan keadaan tubuh yang terkena racun dan hanya bermodalkan pedang emas, Percy seorang diri berhadapan langsung dengan Chimera. Dalam beberapa serangan, Echina dan Chimera berhasil menjatuhkan Percy dari altar. Beruntung ia berhasil selamat berkat kekuatan Poseidon. Percy juga bertemu dengan roh yang memberitahunya jika selama ini Poseidon selalu mendengar Percy. Poseidon terus berusaha untuk membantu Percy sebisanya. Karena sebagai seorang ayah akan sangat sulit melihat anaknya harus berjuang seorang diri. Sementara itu, Annabeth dan Groover yang tetap percaya jika Percy masih hidup coba mencarinya di sekitaran altar. Sampai akhirnya mereka berhasil bertemu dengan Percy dalam keadaan yang nampak sudah sangat baik. Percy lalu memberitahu jika ia berhasil selamat berkat bantuan dari kekuatan Poseidon. Percy juga mengaku jika sebelumnya ia bertemu dengan sosok roh yang menuntun mereka agar pergi menuju Santa Monica dan bertemu Poseidon di sana. Dalam perjalanan, Percy akhirnya menyadari jika sebenarnya ada orang lain yang membantu Hades untuk mencuri petir milik Zeus. Selain itu, Percy juga merasa jika sebenarnya Poseidon selalu membantu dia selama ini. Namun dengan cara yang tidak ia sadari. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba datang Ares sang dewa perang. Dalam wujud manusianya menawarkan bantuan kepada Percy demi menghentikan peperangan. Setelah pertimbangan yang cukup berat dan merasa beruntung bisa dibantu oleh dewa secara langsung, akhirnya Percy dan kawan-kawan menerima pertolongan dewa Ares. Lalu menemuinya di cafe terdekat. Di sini, Ares menjelaskan kepada Percy bahwa kemungkinan besar misinya akan gagal karena ayah tiri Percy melaporkan dirinya kepada pihak berwajib dan menuduhnya telah menculik ibunya sendiri. Poster dengan wajah Percy pun mulai tersebar ke setiap penjuru negara Amerika, membuat Percy akan semakin kesulitan untuk sampai ke Los Angeles. Ares pun berjanji akan membantu perjalanan mereka pergi ke dunia bawah dan menemui Hades. Namun dengan syarat, Percy dan Annabeth pergi ke taman bermain guna mengambilkan perisai miliknya. Dengan jaminan, Groover akan tetap di sini bersamanya. Selagi menunggu, Groover coba mendekatkan diri kepada Ares dengan mengaku-ngaku jika dia adalah fans beratnya. Groover juga tidak ragu membahas beberapa momen perang yang berhasil dimenangkan oleh Ares sebagai dewa perang. Nah, upaya tersebut berhasil memikat Ares hingga ia mulai banyak menceritakan bermacam-macam kisah dirinya. Sampai pada akhirnya, Groover menyinggung masalah pelaku yang membantu Hades mencuri petir milik Zeus. Seketika, pembicaraan mereka berdua terhenti dan membuat Groover menyadari jika sebenarnya Ares mengetahui siapa pencurinya. Namun, ia melindungi orang tersebut. Sesampainya di taman bermain, Annabeth mengetahui kalau taman ini sengaja dibuat oleh Hepestus. Sang dewa pengrajin yang membuat berbagai alat dan senjata yang sangat berguna bagi para dewa. Annabeth dan Percy mulai mencari perisai Ares ke setiap wahana yang ada. Lalu, mereka memasuki salah satu wahana Sungai Cinta dan melihat kilas balik mengenai kehidupan para dewa. Setelah mengarungi sungai, mereka berdua pun akhirnya tiba di tempat perisai Ares tersimpan. Namun, masalahnya adalah perisai ini dilindungi oleh sebuah mesin ciptaan dewa Hepestus yang mana membutuhkan seorang tumba untuk mendapatkan perisai tersebut. Dan demi keberhasilan misi ini, Percy pun berencana mengorbankan dirinya sendiri. Setelah berhasil menjatuhkan perisai, Annabeth coba mengembalikan tubuh Percy dengan memutar roda gigi yang ada di bagian belakang bangku. Secara tiba-tiba muncul dewa Hepestus yang berkata jika Annabeth tidak mungkin bisa mengembalikan Percy. Annabeth bisa kembali membawa perisai itu untuk dikembalikan pada Ares. Mendapatkan kembali petir Zeus dari Hades di dunia bawah dan memperoleh kejayaan untuk dirinya sendiri. Namun, Annabeth menolak keras itu semua. Ia tidak akan kemana-mana sampai Percy bisa kembali normal. Melihat keinginan keras Annabeth dan ketulusan yang menolong teman, berhasil membuat hati Hepestus luluh hingga ia pun mengembalikan Percy. Hepestus meneru harapan besar kepada Annabeth dan Percy, berharap para dewa bisa meniru sikap tulus mereka dan memberi contoh untuk para demigod lain di dunia ini. Setelah berhasil mendapatkan perisai Ares dan menyelamatkan Percy, Annabeth segera membawanya ke kafe untuk diberikan kepada Ares sesuai dengan kesepakatan mereka. Ares pun memenuhi janjinya. Ia menyiapkan kendaraan untuk Percy dan kawan-kawan yang akan membawa mereka sampai di Casenolotus, Las Vegas. Tempat itu akan mempertemukan mereka dengan Hermes, sang dewa pembawa pesan. Lalu dari sana mereka bisa mengikutinya untuk pergi ke Los Angeles dan masuk ke dunia bawah menemui Hades. Tidak lupa, Ares juga memberikan uang jajan buat Percy serta mengembalikan koin emas drachma. Dalam perjalanan, Annabeth dan Percy berupaya menghubungi Luke di tempat perlindungan. Setelah terhubung, Luke memberitahu jika semua demigod sedang bersiap dengan kemungkinan terburuk jika mereka gagal dalam menjalankan misi ini. Namun, Annabeth membawa kabar baik bahwa sebenarnya Ares mengetahui pencurinya, tetapi ia melindungi orang tersebut. Belum sempat menyelesaikan ucapannya seketika Luke menuduh Clarice sebagai pencurinya, mengingat dia adalah putri kesayangan Ares. Percy kemudian meminta Luke untuk melaporkan hal ini kepada Tuan Brunner dan mengintrogasi Clarice demi kebenaran tersebut. Setelah melakukan beberapa jam perjalanan, kini sampailah Percy, Annabeth, dan Groofer di kasino Lotus. Selanjutnya, mereka harus bisa menemukan keberadaan Hermes untuk membawa mereka sampai dunia bawah. Tetapi, sebelum berpencar, Groofer memperingatkan mereka agar tidak memakan bunga lotus, karena siapapun yang memakannya akan membuat orang itu lupa dengan segala hal termasuk tujuan penting mereka. Dalam pencarian, Groofer tidak sengaja bertemu dengan August, salah seekor satir yang sudah terjebak lama di kasino ini hingga ia lupa dan tidak mengenal Groofer. August kemudian mengajak Groofer berkeliling kasino dan menawarkannya sekantung cemilan. Awalnya Groofer menolak, karena ia takut jika memakan bunga lotus akan membuatnya lupa segala hal. Tapi saat August berkata kalau ini cuma keripik singkong biasa, Groofer mulai merasa aneh. Kenapa bisa August lupa dengan banyak hal? Seketika itu juga, Groofer mengalami nasib yang sama seperti August. Ia melupakan tujuan awalnya datang ke sini. Bahkan melupakan Percy dan Annabeth yang melakukan perjalanan bersamanya. Di lain sisi, Percy dan Annabeth berhasil menemukan keberadaan Hermes sedang asik bermain. Mereka langsung menunturkan maksud dan tujuan yang menemui Hermes adalah untuk membantu menyelinap ke dunia bawah. Annabeth juga berterus terang kepada Hermes jika ia dan Percy adalah teman baik, Luke anak Hermes. Mendengar kenyataan tersebut membuat Hermes akan menolong mereka. Ini semua dilakukan agar Hermes bisa diterima kembali oleh Luke dan juga agar Luke bisa melihat jika ayahnya peduli terhadap para demigod. Lalu Hermes memberitahu jika ada satu jalan rahasia menuju dunia bawah. Namun sebelum memberitahu dimana jalan tersebut, ia meminta Percy dan Annabeth untuk memeriksa waktu yang rupanya keberadaan mereka di sini sudah lebih dari satu hari. Karena ternyata waktu bergerak lebih cepat di dalam kasino ini. Tidak ingin membuang waktu terlalu banyak lagi, Annabeth meminta Percy untuk mencari keberadaan Groover. Karena ia telah berhasil mencuri kunci mobil milik Hermes. Namun Percy sempat melupakan siapa itu Groover. Beruntung Annabeth berhasil mengembalikan ingatannya. Dan menyadari jika udara di seluruh gedung kasino ini tercampur dengan bunga lotus. Itulah sebabnya Groover bisa lupa meskipun ia tidak memakan bunga lotus. Groover sedang asik bermain game VR. Dia benar-benar lupa akan segala hal. Dengan ingatannya yang sekarang, Groover hanya mengikuti perintah Annabeth dan Percy. Untuk mencari mobil milik Hermes demi melanjutkan misi menuju dunia bawah. Nyatanya Hermes memang sengaja membiarkan kunci mobilnya dicuri oleh Annabeth. Dia juga meninggalkan pesan jika mobil ini bisa mengantar mereka kemanapun. Termasuk pergi menemukan jalan rahasia menuju dunia bawah. Setelah berhasil keluar dari parkiran dengan segala upaya, Percy dan kawan-kawan berhasil tiba di pinggir laut kota Los Angeles. Sebelum menemukan jalan rahasia menuju dunia bawah, Percy berencana akan menemui Poseidon seperti yang diminta oleh roh sebelumnya. Namun setibanya di sana, Percy sudah terlambat. Sebab titik balik matahari telah berlalu dan Poseidon sedang mempersiapkan pasukan untuk berperang dengan Zeus. Oleh karena itu juga, roh membebaskan Percy dari misi ini. Akan tetapi di sini, Percy masih bersih keras akan menghentikan peperangan para dewa. Karena ia merasa jika peperangan ini hanyalah awal dari rencana Hades. Dan ke depannya akan datang bencana yang jauh lebih buruk jika tidak dihentikan. Melihat kegigihan dan keberanian yang besar seperti ayahnya, roh pun memberikan empat butir mutiara kepada Percy. Yang mana setiap butir mutiara tersebut bisa memberi jalan aman untuk kembali dari dunia bawah. Selanjutnya, Percy mendatangi salah satu toko kasur untuk menemukan jalan rahasia menuju dunia bawah yang kebetulan dijaga oleh Procrustes. Dalam mitologi Yunani, Procrustes merupakan karakter jahat yang selalu menjebak para pengembara untuk beristirahat di tempat tidur miliknya. Kemudian dia akan mengikat dan memotong tubuh mereka. Beruntung Percy tidak mudah terjebak olehnya. Berkat bantuan Annabeth, mereka berhasil memasukkan Procrustes ke dalam jebakan miliknya sendiri. Groover begitu takut untuk masuk ke dalam. Annabeth pun coba menenangkannya dengan memberikan Groover sebuah bola karet. Setelah merasa senang, Percy memberikan masing-masing satu mutiara kepada Annabeth dan Groover untuk bisa kembali ke dunia nyata jika sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Kini tibalah Percy dan kawan-kawan di dunia bawah. Untuk mencapai Istana Hades, ada beberapa tempat yang harus mereka lewati. Tempat pertama merupakan sungai Styx yang dijaga oleh Sharon. Dia adalah roh tukang perahu yang membawa jiwa orang mati ke alam dunia bawah. Sharon menyadari jika Percy, Annabeth, dan Groover belum mati. Meskipun Percy membawa koin emas drakmas sebagai bayaran, dia tetap tidak menerima keberadaan Percy serta teman-temannya dan memanggil Kerberos untuk mengusir paksa mereka keluar dari dunia bawah. Beruntung, Annabeth berhasil menenangkan Kerberos. Dia meminta Groover untuk membawa Percy terbang menggunakan sepatu terbang pemberian luk untuk melewati gerbang utama. Setelah berhasil sampai atas, Annabeth datang menyusul. Dia menggunakan bola karet sebelumnya untuk naik dan mengusir Kerberos agar tidak mengejar mereka lagi. Akibat kejadian barusan, tidak sengaja menghilangkan mutiara milik Groover. Namun, Annabeth dan Percy tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Istana Hedes. Setelah mengarungi sungai di gerbang utama, kini Percy dan kawan-kawan harus melewati wilayah Aspodel. Sebuah tempat bagi roh orang-orang mati yang memiliki banyak penyesalan di masa hidup mereka. Secara tiba-tiba, kaki Annabeth terikat oleh akar di wilayah Aspodel. Kejadian ini membuat Groover penasaran. Apakah ada penyesalan besar hingga membuat Annabeth bisa terjebak di sini? Annabeth yang tidak ingin menjawab pertanyaan Groover meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan kembali dan menyerahkan mutiara miliknya. Wilayah terakhir yang mereka lewati sebelum sampai Istana Hedes adalah Padang Pasir. Mendadak sepatu terbang yang Groover gunakan bergerak sendiri. Menarik Groover menuju sebuah lubang tak berdasar. Beruntung, Percy berhasil menyelamatkan Groover dan tidak sengaja menyadari kalau ada sebuah benda aneh di dalam tas yang ia bawa. Saat dibuka, Groover dan Percy begitu terkejut setelah mereka mendapati petir milik Zeus ada di dalamnya. Percy mengingat jika tas yang ia gunakan bukanlah tas miliknya, melainkan tas ini diberikan oleh Ares saat mereka meminta bantuannya beberapa hari lalu. Dari kenyataan itu, Percy kemudian menyadari kalau selama ini Ares menyimpan petir milik Zeus. Dia bekerja sama dengan Ares dan sengaja mengelabuhi mereka dengan berpura-pura membantu agar Percy membawakan petir ini kepada Hedes di dunia bawah. Kini misi mereka untuk mendapatkan petir Zeus telah selesai dan sisanya tinggal menyelamatkan ibu Percy yang diculik oleh Hedes. Rupanya Hedes sudah lama menanti kedatangan Percy. Ia menyambut kedatangan mereka dengan baik dan menuntun Percy menemui ibunya. Hedes mengaku kalau apa yang dia perbuat adalah demi menyelamatkan ibu dari genggaman Minotor. Tujuan Hedes sebenarnya menculik ibu juga hanya demi mendapatkan kembali helm kegelapan miliknya. Hedes mengaku jika helm tersebut digunakan oleh seseorang agar tak terlihat dan mencuri petir milik Zeus. Dia sama sekali tidak tertarik dengan drama perselisihan Zeus dan Poseidon. Bahkan Hedes tidak pernah bersekongkol pada siapapun termasuk Ares. Itu juga lah yang menjadi alasan kuat Hedes meninggalkan Olympus dan memilih untuk tinggal di dunia bawah. Nah dari keterangan Hedes, Percy kemudian berasumsi kalau otak dari dalang pencurian petir Zeus adalah Kronos. Dalam mitologi Yunani, Kronos adalah dewa waktu yang sangat kejam. Sekaligus titan generasi pertama yang merupakan putra dari Uranus dan Gaia. Kronos menikahi saudarinya sendiri yaitu Rhea dan memiliki enam anak. Lalu di antara kenam anaknya adalah Hedes, Zeus, dan Poseidon. Sering berjalannya waktu, Zeus bersama Hedes, Poseidon serta beberapa dewa Olympians merebut paksa tahta milik Kronos demi mengakhiri kekejamannya. Bersama-sama para dewa berhasil mengalahkan Kronos dan menghancurkan setiap bagian tubuhnya menjadi kepingan kecil. Lalu melemparkannya ke lubang Tartaros, tempat terdalam di dunia bawah. Nah, lubang Tartaros itulah yang sebelumnya sempat menarik Groover dan Percy saat petir Zeus muncul di dalam tas. Semua ramalan takdir dan misi yang Percy jalani adalah rekaya Sakronos agar bisa melemahkan Zeus dengan mengadu domba semua anaknya demi merebut tahtanya kembali. Menyadari akan bencana besar datang menimpa dunia ini, Hedes selaku paman memaksa Percy agar mau meminta perlindungan darinya. Namun sebelum menyetujui paksaan Hedes, Percy mengajak Groover untuk lebih dulu kembali ke dunia menggunakan mutiara. Membuat kesepakatan dengan Hedes akan mencari dan mengembalikan helm kegelapan miliknya dengan imbalan dia harus berjanji membebaskan ibu. Sekembalinya ke dunia, Percy dan Groover mendapati Annabeth yang sudah lebih dulu tiba. Kemudian mereka juga rupa-rupanya telah disambut oleh Ares yang nampak sedang bersiap untuk membuat serangan. Percy berencana melakukan tanding satu lawan satu dengan Ares. Kalau Ares berhasil terluka olehnya, dia tidak mendapatkan petir Zeus dan harus mengembalikan helm kegelapan milik Hedes. Ares pun menyetujui kesepakatan Percy, namun ia memperingatkannya jika dewa perang tidak kenal ampun. Percy berhasil membangkitkan kekuatan sejati di dalam dirinya dan melukai Ares menggunakan pedangnya. Ares pun menuntaskan kesepakatan dengan kembali kewujud aslinya menjadi dewa dan meninggalkan helm kegelapan untuk Percy. Secara tiba-tiba, sebuah suara muncul memanggil Percy. Rupa-rupanya, suara tersebut berasal dari Nyonya Dodds yang diutus oleh Hedes untuk mendapatkan kembali helm kegelapan. Dia mengejar Percy selama ini semata-mata bukan untuk menghabisinya, melainkan menjalani misi yang Hedes berikan. Setelah berhasil mengembalikan helm kegelapan, tugas Percy selanjutnya adalah menemui Zeus di Olympus. Mendapatkan perhatiannya dengan mengembalikan petir dan memberitahu para dewa jika semua ini adalah rencana Kronos untuk mendapatkan kembali tahtanya. Sementara itu, Percy meminta Anabed dan Groves kembali ke tempat perlindungan untuk memberitahu semuanya kalau Clarice menjadi salah satu pelaku dari pencuri petir Zeus. Beberapa waktu kemudian, Percy mendatangi salah satu gedung pencakar langit yang merupakan pintu masuk menuju Olympus. Kedatangan Percy seorang diri langsung disambut oleh sosok Zeus. Kemudian, Percy menjelaskan jika dalang dibalik pencurian petir miliknya adalah Kronos. Dia yang merencanakan ini semua agar para dewa terpecah belah hingga melakukan peperangan yang dapat melemahkan kekuatan mereka. Kemudian, Kronos akan memanfaatkan itu untuk merebut tahtanya kembali. Akan tetapi, disini Zeus sama sekali tidak memperdulikan kenyataan tersebut. Karena baginya, jika peperangan sudah dimulai, jalan satu-satunya hanyalah menyelesaikan perang sampai ada satu pemenang. Secara tiba-tiba, muncul Poseidon yang menyatakan kalau dia menyerah. Poseidon menyerahkan kemenangan pada Zeus asalkan dia mau melepaskan anaknya. Pernyataan Poseidon pun membuat Zeus berniat akan mendeklarasikan kemenangannya di hadapan seluruh dewa. Dia juga memberikan kesempatan pada Poseidon untuk bersama dengan anaknya sementara waktu. Poseidon begitu bahagia. Setelah sekian lama, akhirnya bisa bertemu dan berjumpa dengan sang ayah. Begitu banyak pertanyaan yang Poseidon pendam untuk sang ayah. Akan tetapi, waktu mereka bertemu tidak bisa terlalu lama. Karena itu akan melanggar peraturan sakral para dewa, khususnya Zeus, Poseidon, dan Hades. Poseidon memulangkan Poseidon ke tempat perlindungan, tepat di hadapan pohon Thalia. Setibanya di dalam tempat perlindungan, para demigat menyambut kedatangan Percy dengan penuh bangga. Namun Percy merasa aneh, karena Clarice masih berada di tempat perlindungan. Anabeth dan Luke kemudian menjelaskan jika mereka tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menjadikan Clarice sebagai pelaku pencuri petir Zeus. Jika mereka menuduh Clarice tanpa bukti, maka akan terjadi perpecahan di dalam tempat perlindungan. Sekarang bagi Anabeth dan Luke, yang terpenting Percy berhasil mengembalikan petir Zeus, menghentikan perang antar dewa, dan pulang dengan selamat. Malam harinya, saat para demigat melakukan perayaan, Luke mengajak Percy berjalan ke tengah hutan. Tiba-tiba, Percy kembali teringat nih dengan ramalan Oracle yang membuat semua misi Percy menjadi masuk akal. Dalam ramalan tersebut, selain menyebutkan agar Percy pergi ke Los Angeles dan mengembalikan petir Zeus demi mengakhiri perang, Oracle juga menyebutkan, kalau salah satu orang yang memanggilmu teman akan mengkhianatimu. Percy tidak mendapat pengkhianatan apapun dari Anabeth atau Groover. Dia juga tidak berteman dengan Clarice. Percy kemudian menduga jika pengkhianat tersebut adalah Luke sendiri. Percy menyadari jika Luke sengaja tidak melaporkan Clarice sebagai pencuri petir, karena sebenarnya pencuri itu adalah Luke. Nah, dia bekerja sama dengan Ares untuk menjebak Percy, memberikan sepatu terbang kepadanya agar Percy terhisap ke dalam lubang Tartaros dan mengantarkan petir Zeus langsung kepada Kronos di dalam sana. Semua dugaan Percy sangat tepat, tetapi Luke tidak bermaksud mengkhianatinya, dan justru Luke ingin merekrut Percy agar memelawan para dewa bersamanya. Dengan tegas, Percy menolak keinginan Luke. Hal itu pun membuat Luke kesal dan terpaksa menyerang Percy. Beruntung, Anabeth sudah bersembunyi di sana dan mendengar semua kebenaran barusan. Luke yang terpojok tidak ada pilihan lain selain kabur meninggalkan tempat perlindungan. Kesokan pagi, Anabeth dan Percy menceritakan semua kejadian dan pengkhianatan yang Luke lakukan pada Tuan Brunner. Kebenaran tersebut pun membuat Tuan Brunner memutuskan untuk mengembalikan semua demigat ke orang tua manusia mereka masing-masing demi keamanan. Sebelum pergi, Percy menemui Anabeth di pohon Thalia. Mereka berdua juga didatangi Groover yang kini mendapatkan misi untuk mencari keberadaan pen sang dewa alam, berwujud manusia setengah kambing. Mereka bertiga lalu membuat janji di hadapan pohon Thalia jika akan kembali bertemu di sini satu tahun lagi. Seri Percy Jackson and the Olympus Season 1 diakhiri dengan mengajak kita masuk ke dalam alam mimpi Percy. Dia bertemu Kronos dengan sosok Sharon yang memberi pesan bahwa keberlangsungan hidup Percy adalah kunci untuk membuatnya hidup. Akan tetapi Percy tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena dia merasa sangat sanggup untuk menghadapinya.